Intro Selain untuk kesehatan, daun salam juga memiliki peran penting dalam membuat makanan yakni sebagai bumbu penyedap masakan. Berikut ini manfaat daun salam bagi kesehatan dikutip dari tribunews.com dari beberapa sumber. Yang pertama, membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Dikutip dari garuda.ristekbrin.co.id, daun salam mempunyai beberapa kandungan kimia seperti minyak aksiri, citrat, euganol, tanin, serta flavonoid. Kandungan tersebut dipercaya mampu menurunkan tekanan darah mengenai mekanisme kerja dari daun salam yakni merangsang sekresi cairan empedu sehingga lemak akan keluar bersamaan dengan usus yang kemudian mengurangi gumpalan lemak dalam pembuluh darah. Sehingga, aliran darah menjadi lancar dan tekanan darah akan normal. Yang kedua, mengobati diare. Dikutip dari sultra.litbank.pertanian.co.id, daun salam dapat dimanfaatkan untuk menyembuh diare. Caranya, bersihkan dahulu daun salam dan tambahkan 2 gelas air. Lalu, rebus air tersebut hingga sedang tidis selama 15 menit. Selanjutnya, masukkan sedikit garam. Setelah dingin, saring dan minum airnya sekaligus. Yang ketiga, pengembatan sakit mah. Daun salam dapat dimanfaatkan untuk pengembatan mah. Caranya adalah, cuci daun salam segar sebanyak 15-20 gelas air hingga bersih. Kemudian, daun yang sudah bersih ditambahkan air setengah liter. Lalu, didihkan selama 15 menit. Tambahkan gula enau secukupnya. Setelah dingin, minum airnya seperti teh. Lakukan setiap hari sampai rasa perih dan rasa kembung di lambung hilang. Keempat, menurunkan asam urat. Daun salam dapat dijadikan sebagai obat herbal asam urat, sebagaimana dilansir dari kontan.co.id. Daun salam mengandung senyawa aktif quercetin, miristin, dan mirisetin yang berperan untuk menurunkan kadar asam urat. Hal ini telah dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwi Eka Agustin dari Departemen Kimia Fakultas MIPA IPB tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan ekstrak daun salam dapat menggunakan aktivitas santin, oksidase, atau penyebab asam urat naik. Selain minum air rebusan daun salam, sebaiknya menghindari makanan yang mengandung purin tinggi. Tidak hanya itu, tribuners sebaiknya mulai menjalankan gaya hidup sehat agar asam urat tidak lagi naik. Kelima, menyembuhkan struk. Dikutip dari buku berjudul 56 Makanan Ajaib dan Manfaatnya untuk Kesehatan dan Kencatikan, karya Yusuf C.K. Arianto. Daun salam bermanfaat untuk mengobati struk. Tribuners cukup memasak 50 gram jantung pisang dan 10 lembar daun salam. Kemudian makan jantung pisang yang dimasak dengan daun salam secara rutin. Keenam, mengobati diabetes. Kandungan flavonoid di dalam daun salam bermanfaat untuk menurunkan kadar gula darah. Daun salam bisa jadi obat herbal untuk para penderita diabetes mellitus. Caranya cukup mudah. Rebus daun salam segar atau yang sudah dikerinkan. Selanjutnya, minum air rebusan daun salam secara teratur setiap harinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.